selamat datang di trikhal, trikhal adalah channel yang akan membagikan review, unboxing, tutorial serta repairing jadi di kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu rack komponen dengan harga tidak terlalu mahal sekitar 65 ribuan kita sudah bisa dapat sekitar 25 slot nah 25 slot ini kita bisa gunakan untuk banyak hal misalnya untuk perangkat-perangkat yang skalanya kecil kita bisa nyimpan di setiap slot yang kita miliki nah sebelum kita melihat model setiap slotnya seperti apa kita coba ukur dimensi dari rack komponen Cain Master ini nah untuk lebar lebar itu dia memiliki ukuran sekitar 29 cm 29,5 sedangkan untuk tinggi dia memiliki tinggi sekitar 21 cm dan di bagian tampak samping dia memilih ukuran sekitar 12 cm nah ini untuk ukuran secara body ya tapi di setiap storage ini dia memiliki ukuran kita coba ambil satu sampel dari storage rack komponen Cain Master ini untuk panjang setiap slotnya itu dia memiliki ukuran kurang lebih 10 cm dan lebar dia memiliki ukuran kurang lebih sekitar 5,5 cm dan kedalaman racknya atau setiap storage nya itu dia memiliki ukuran sekitar 3,5 cm nah dengan harga Rp 65.000 menurut saya ini adalah salah satu solusi buat para teknisi dan kita yang hobi-hobi di bidang peralatan-peralatan kecil ya misalnya komponen elektronik komponen Tamiya dan lain sebagainya jika saya berkomentar secara build quality kita gak bisa berharap lebih dengan kualitas Rp 65.000 kualitas plastik yang biasa saja ada brand-brand lain yang menyediakan model yang sama dengan harga yang cukup tinggi saya rasa mungkin mereka akan memberikan build quality pada rack komponen seperti Cain Master ini mungkin akan lebih bagus ya jadi ini tuh bisa jadi solusi ya agar misalnya kalian punya komponen-komponen seperti screw terus ring, baut, IC dan lain sebagainya itu gak berantakan kalian bisa letakkan setiap jenis komponen itu berdasarkan slot yang dimiliki dan Cain Master itu juga menyediakan tipe-tipe lain ya ada yang lebih kecil dari ini ada yang sekitar 16 slot ada yang sekitar 9 slot dan itu pasti akan lebih murah ya sejauh ini saya melihat secara build quality dari semua sekalipun slotnya berbeda dari Cain Master ini gak cukup bagus ya karena dengan harga seperti yang saya miliki saat ini Rp 65.000.25 slot ini sejauh ini ya cukup-cukup saja dan ini penting banget buat kita yang hobi mengotak atik elektronik menyimpan komponen-komponen atau spare part-spare part yang biasanya kita akan butuhkan jadi misalnya kalau kita udah punya komponennya kita tinggal memberi label di bagian setiap storage yang ada tentu saja bertujuan untuk ya meja kerja yang kita miliki gak berantakan dan semuanya bisa tertata rapi sewaktu-waktu ketika kalian butuh kalian tinggal ambil mungkin itu saja review singkat dari dari rak komponen Cain Master eh dan satu lagi di bagian belakang ini ada bagian lubang ya lubang ini itu biasanya digunakan untuk kita tempel di tembok jadi pertama kita harus memasang dengan ukuran yang sama semoga kalian bisa lihat nah lubang seperti ini kita pasang paku terlebih dahulu di setiap tembok kemudian kita bisa tancapkan atau kita pasang rak komponen Cain Master ini ya jadi lebih terlihat rapi ya kalau sebenarnya ini bisa kita taruh di tembok semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like video ini subscribe channelnya dan support terus channel ini semoga mampu membagikan hal-hal yang menarik yang masih ada kaitannya dengan keperluan atau hal-hal yang kalian butuhkan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax